Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in wa'ala umuritun ya'watin Masulatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammedin Wa'ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd Pada kesempatan yang mulia ini Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita diperjumpakan pada bulan yang sufi Bulan yang penuh dengan rahmat Bulan penuh dengan ampunan Bulan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu di bulan suci Ramadan Bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan Ini memiliki makna Dimana kaitannya dari kata Ramadan Yang memiliki arti padang pasir Apabila kita berjalan di padang pasir Di panas teriknya matahari Maka akan membakar kulit kita Kulit kita akan menjadi hitam Sama halnya dengan kata Ramadan Yang dikaitkan dengan kata Ramadan Dimana Ramadan dapat membakar dosa-dosa kita Sama halnya padang pasir yang membakar kulit kita Pada teriknya panas matahari Suatu ketika Nabi Muhammad SAW Didatangi oleh Malaikat Jibril Ketika Nabi Muhammad naik di mimbar Kemudian Nabi Muhammad naik pada tangga pertama Nabi Malaikat Jibril mengatakan Kul Amin Maka Nabi Muhammad mengatakan Amin Kemudian menaiki tangga kedua Kul Amin kata Jibril Kemudian Nabi Muhammad mengaminkan Kemudian tangga ketiga pada mimbar Kul Amin kata Jibril Kemudian Nabi Muhammad mengaminkan Kemudian pada saat naik mimbar Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat yang terhiran-hiran Dengan kalimat Amin selama tiga kali tadi Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan Yang pertama Yang pertama telah kalah Yaitu orang yang sedang di bulan suci Ramadan Dia tidak mendapati ampunan dari Allah SWT Maka Nabi Muhammad menjawab Amin Maka nasihat dari Al-Habib, Al-Alim, Al-Alemah, Mohsin, Al-Alawi, As-Sakob Mengatakan bahwa Yaitu kalau kita Mereka yang datang bulan Ramadan Tetapi tidak berdaubat kepada Allah Karena kecintaan Allah yang begitu luas Maka merugilah mereka Di zaman Rasulullah SAW Suatu ketika Wanita hadir Untuk mencari kesana kemari anaknya Namun tidak ketemu Kemudian sahabat akhirnya membantu ibu tersebut Untuk mencari anaknya Dan dari kejauhan Anak itu menangis dan bersenang hatinya Untuk menghampiri ibunya Dan di perjumpaan itu Sahabat semuanya meneteskan air mata Ketika itu Nabi Muhammad SAW keluar dari kemahnya Kemudian Nabi Muhammad menanyakan kepada sahabat Wahai sahabat Mengapa engkau semua ini meneteskan air mata Kata sahabat Ya Rasulullah SAW Saya meneteskan air mata Kami meneteskan air mata Karena melihat perjumpaan ibu ini Kepada anaknya Yang telah berhari-hari Tidak ketemu ya Rasulullah SAW Namun ini dipertemukan Kemudian Nabi Muhammad menanyakan kepada sahabat Kemudian bagaimana pendapatku wahai sahabat Apabila ibu ini memasukkan ke dalam api Yang menyala Kemudian dibakarnya hidup-hidup anak ini Kata sahabat menjawab Ya Rasulullah La Ya Rasulullah Tidak mungkin Ya Rasulullah Tidak mungkin tega Tidak mungkin rela ibunya ini membakar anaknya hidup-hidup pada api Kemudian Nabi berkata Innauloha arhamu bikum Sama halnya Allah itu Lebih mencintaimu Saat melebihi Dari ibu ini mencintai anaknya Maka Allah itu sangatlah luas pengampunannya dengan hambanya Sehingga apapun dosa Yang ada dalam iman dalam hatinya Allah akan mengampuni dan membukakan pintu taubat selebar-lebarnya Jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan Kita telah dipertemukan dengan bulan Suci Ramadan ini Yang belum tentu bisa nantinya Di lain kesempatan nanti kita diperjumpakan kembali Kemudian kembali kepada hadis Nabi Yang kedua naik Yaitu ketangga berikutnya diaminkan Yaitu karena doanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad Celakalah seorang hamba Jika mendapati kedua orang tua Atau salah satu orang tuanya yang masih hidup Namun tidak dapat memasukkan dia Menuju surganya Allah Kemudian yang ketiga Doa yang diaminkan Yaitu celakalah seorang hamba Jika namanya Nabi Muhammad Di hadapannya tetapi tidak dijawab Tidak bersolawat Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Mengatakan Nabi Muhammad mengatakan Sabdanya yaitu Berang siapa berpuasa di bulan Ramadan Atas dasar iman Dan semata-mata hanya mengharap Pahala dari Allah Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Pada intinya dua kunci Dua syarat yang harus dipenuhi Yang pertama adalah imanan Yaitu dengan dasar iman Berpuasa dengan dasar iman Yang kedua ikhtisaban Semata-mata hanya mengharapkan Pahala Allah subhanahu wa ta'ala Semoga pada Ramadan ini Kita diampuni dosa-dosanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah nantinya akan memperjumpakan kita Ke bulan-bulan Ramadan berikutnya Dan kita diberikan panjang umur Untuk selalu berbuat kebaikan Terima kasih Wallahu mu'afiq ila akhwamitarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!